Pemegang kunci ratu adil yang tidak pernah terpublikasi oleh sejarah maupun buku seringkali dianggap sebagai bagian dari legenda atau mitos yang tersembunyi di balik misteri spiritual, terutama dalam tradisi mistik Jawa. Sosot ini biasanya diakini sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan mendalam dan memiliki peran kunci dalam mengolah transformasi besar bagi dunia. Pemegang kunci ratu adil dalam pandangan esoperis tidak diidentifikasi dengan jelas dalam sejarah yang tertulis atau literatur populer karena peran tersebut lebih bersifat spiritual daripada politis atau sosial. Beberapa aliran spiritual atau perpercayaan mistik mungkin percaya bahwa pemegang kunci ini adalah seorang guru, wali, atau tokoh suci yang memiliki kemahaman mendalam tentang kandilan ilahi dan prinsip keseimbangan alam semesta. Sosot ini beroperasi di balik layar, kunci tersebut lebih merupakan simbol dari pengetahuan atau kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Hanya individu yang telah mencapai tingkatan spiritual tertentu yang dapat memahami atau memegang kunci tersebut. Dalam banyak aliran mistisisme, kunci ini diakini sebagai pemahaman tentang hakikat kandilan sejati yang tidak hanya berlaku di dunia fisik, tetapi juga dalam batalan kosmik atau spiritual, pemegang kunci ini bukan satu individu, melainkan sekelopok orang yang terpilih dan memiliki peran yang sangat rahasia dalam menjaga keseimbangan spiritual dunia. Mereka tidak mencari publisitas atau pengakuan sejarah, karena tugas mereka lebih besar daripada pengakuan duniawi. Sosok-sosok seperti ini mungkin hanya diketahui oleh sedikit orang yang juga memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam. Sosok-sosok